Intro Hari ini saya akan prepare salah satu makanan yang saya dulu suka buat Waktu saya jamannya masih di hotel Nah, terus hari ini saya akan kedatangan juga teman saya Dia akan masak satu makanan Kita akan sharing berdua Dan kita lihat nanti makanannya apa Now, let's start cooking Intro Oke, now kita akan start dengan saya pilih sage beef Dan saya akan sajikan dengan beetroot Jadi ini saya akan bikin curie Nah, kita akan slice Jadi slice tipis-tipis supaya dia lebih cepat matang nanti Kita akan boil dengan chicken stock Jadi jangan terlalu banyak, saya akan ambil kaldunya dengan beetroot-nya Kita beri garam Oke, next kita akan siapkan side dish-nya Kita ada red cabbage Oke, saya riset dulu Terus kita akan trim french bean Dan kita akan pakai si meji juga Oke, terus kita akan buat juga salah satu dish yang kita akan mix antara spinach Kita akan chop dulu spinach-nya Jadi spinach ini sudah siap blend Oke, kita akan mix Oke, jadi ini kita akan mix Ure potato dengan spinach-nya Oke, seasoning Salt and pepper Oke, kita akan tambahkan sedikit nutmeg ke dalamnya And lots of parmesan cheese Then we mix one egg inside Oke, nah ini sudah mulai reduce Nah, ini kita akan finishing sekarang Kita akan ambil satu spoon Use your hand, kita buang sedikit tepungnya Oke, angkat lagi Oke, angkat lagi Kali ini saya bikinnya itu pakai spinach and potato yang sudah saya puree Spinach-nya sudah saya blanch Dan saya coating dengan breadcrum Oke, nah ini juga sudah ready Jadi kita akan blend sekarang Kita akan blend sekarang Oke, nah ini sudah fine Oke, nah ini dia teksturnya yang saya mau Dan saya buat beetroot emulsion Jadi ini makanannya juga salah satu healthy choice Tapi kita dingin dulu Karena ini masih warm Jadi kita sisikan Nah, kita akan fan-fried sekarang Beef-nya Kita seasoning dulu Salt Oke, nah kita akan seal beef-nya sekarang Some oil The pan Oke, kita akan start with spinach and potato dulu Oke, jadi kita mau skin-nya skinny Tapi di dalam itu belum benar-benar kering Oke, ini sudah sudah mencari Ini sudah cukup Dan sangat crispy Di luarnya kita bisa dengar dari suaranya Kita angkat sekarang Oke, next kita akan seal beef-nya Oke, nah ini kita bisa change Kita balik Oke, sudah cukup ya Kita angkat sekarang Oke, now we have beef Oil, dan kita akan stir fry Nah, ini sudah cukup Nah, ini sudah cukup Dan sweetness Kita tambahin honey Dan kita akan finish dengan butter sekarang So, kita sudah ada tekstur Candid cabbage Glossy Black pepper sedikit Oke, next kita akan stir fry Oke, next kita akan stir fry Nanti masuknya And bean Kita beri garam Pepper Chicken stock And beef butter ya Nah, ini kita review Sampai dia stick Now it's ready Kita akan slice beef-nya Oke, next kita akan mix Beetroot dan mascarpone cheese 2 spoon 1 mascarpone Oke, we mix Jadi kita akan sajikan beef-nya Dengan beetroot mascarpone Dan pepper soya Let's pat it up Woo Terima kasih telah menonton Saga beef with red cake baits and peanut potato ready to serve now Terima kasih telah menonton